Pelapisan kromium dilakukan secara elektrolisis pada sebuah objek dalam larutan dikromat sesuai reaksi CR2O72- ditambah elektron ditambah H+, menghasilkan logam kromium dan H2O. Lama waktu yang dibutuhkan untuk melapiskan kromium setebal 2,0 x 10-2 mm pada permukaan bemper mobil seluas 0,25 m persegi dengan arus 75A adalah jika diketahui densitas kromium adalah 7,19 g per cm3. Nah, disini diketahui adalah ruas dari bemper mobil adalah 0,25 m persegi. Lalu, yang diketahui lagi adalah pelapisan kromium itu lebarnya adalah 2,0 x 10-2 mm. Nah, kita ubah ke dalam meter, ini kita ubah ke dalam cm, maka akan menjadi 0,25 x 10-4 cm. Sedangkan yang lebar kita ubah menjadi 2 x 10-3 cm. Nah, lalu kita cari volumenya. Volumenya pelapisan adalah sama dengan luas dikali lebar. Nah, luasnya adalah 0,25 x 10-4 cm, dikali dengan lebarnya yaitu 2 x 10-3 cm, sehingga kolumen dari pelapisannya adalah 5 cm3. Nah, diketahui densitas dari kromium itu adalah 7,19 g per cm3, sehingga masa dari kromium itu sama dengan volume dari kromium dikalikan dengan densitas. Nah, kolumenya sebesar 5 cm3, dikalikan dengan densitasnya yaitu 7,19 g per cm3, sehingga didapatkan masa kromium itu sebesar 35,95 g. Nah, setelah itu, tentu mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk melapiskan kromium, kita gunakan hukum Faraday pertama. Nah, W sama dengan E x I x T dibagi dengan F. Nah, yang ditanyakan adalah T. Kita jabarkan lagi, AR dibagi dengan eleksan yang terlibat, dikali dengan I, dikali dengan T, dibagi dengan F. Nah, yang ditanyakan adalah T, waktu yang dibutuhkan T sama dengan W dikalikan dengan F, dibagi dengan AR, dibagi dengan elektron yang terlibat, dikali dengan I. Maka, waktu yang dibutuhkan adalah 35,95 g, dikalikan dengan ketapan Faraday yaitu 96.500, dibagi dengan AR dari kromium adalah 52, dan elektron yang terlibat, itu adalah 1, dibagi dengan 1, dikalikan dengan arus sebesar 75 Ampere, sehingga didapatkan waktu untuk pelapisan adalah 1,1850,26 second, kita ubah ke dalam jam, dibagi dengan 3.600, Terus, maka, waktu untuk pelapisan itu sekitar 0, sehingga lama waktu yang dibutuhkan untuk pelapisan adalah 0,25 jam atau sekitar 15 menit. Dari semua pilihan jawaban, jawaban yang benar adalah E.